Gagal cetak rekor, Arthur Irawan nilai performa Persik sudah luar biasa. Persik ke diri akhirnya dipaksa gagal menutup tren fenomenal di Liga 1, dengan 10 kemenangan beruntun, saat menantang Persis Solo pada pekan ke-34. Padahal sebelumnya, tim berjuluk Macan Putih itu, nyaris saja mencetak rekor sensasional, yang belum pernah dicatatkan selama era Liga 1 berjalan. Namun takdir berkata lain, Persik akhirnya menyamai rekor Bali United dan PSM Makassar, berupa kemenangan 9 kali beruntun. Kami minta maaf kepada supporter, karena tidak bisa memetik kemenangan 10 kali beruntun. Tapi memang itulah sepak bola, pasti ada satu tim yang lebih baik, dibanding tim lawannya, ucap Kapten Persik ke diri itu. Bagaimanapun, mencetak rekor 9 kali kemenangan secara beruntun, bukanlah hal yang mudah di Liga 1. Dan itu terbukti, di mana Persik ke diri bisa melakukannya. Episode itu dimulai, ketika Persik menggulung Rans Ngesantara dengan skor 5-1, dan memenangi derby jatim kontra Arema FC, yaitu dengan skor 3-2. Hat-trick kemenangan dengan skor 2-0 lantas dibukukan, yaitu masing-masing atas Barito Putra, Persib Bandung, dan juga Persija Jakarta. Kemenangan selanjutnya dicatat selama dua home beruntun, ketika mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0, dan Persita Tangerang 3-1. Sementara dua kemenangan terakhir dicatat Persik ke diri, yaitu di markas Dewa United, dan kemudian menggasak Persik Cabo 2-0. Resmi, Persik ke diri umumkan berpisah dengan pelatih Divaldo Alvis. Jelang berakhirnya kompetisi Liga 1 musim ini, Persik ke diri mengumumkan kabar mengejutkan, lantaran mereka memutuskan untuk berpisah dengan Divaldo Alvis. Sang pelatih akan melepas jabatan sebagai pelatih kepala Persik, usai Liga 1 musim ini berakhir. Adapun sebelumnya, Divaldo Alvis telah mengatakan, bahwa dirinya tidak akan melanjutkan tugasnya di Persik ke diri, usai menghadapi Persik solo. Persik ke diri pun telah resmi mengumumkan hal tersebut, dan mengucapkan terima kasih kepada Divaldo Alvis. Terima kasih atas dedikasi dan perjuangan, untuk tim macan putih musim ini. Persik ke diri dan coach Divaldo Alvis, resmi mengakhiri kerjasama di akhir musim, tulis pernyataan Persik melalui Instagramnya. Persik ke diri juga menyatakan, bahwa mereka sangat menghormati keputusan, yang telah dipilih oleh Divaldo Alvis. Macan putih pun juga memberikan doa yang terbaik, kepada masa depan pelatih asal Portugal tersebut. Persik juga sangat menghormati pilihan Divaldo Alvis, dan mendoakan yang terbaik ke depannya. Seperti diketahui, Divaldo Alvis mampu membawa Persik ke diri tampil impresif, dengan meraih 9 kemenangan beruntun. Namun rekor tersebut harus terhenti, setelah tim macan putih dikalahkan Persik solo, dengan skor 1-0. Saat ini, Persik ke diri berhasil berada di peringkat 11 kelasemen Liga 1, setelah mengumpulkan 44 poin. Adapun rinciannya, tim macan putih berhasil meraih 12 kemenangan, 8 hasil imbang, serta 14 kekalahan selama musim ini. Perpisahan Divaldo Alvis dan Persik ke diri, sebenarnya telah tercium dari beberapa pekan sebelumnya. Itu dikabarkan, negosiasi kontrak Divaldo Alvis dan Persik ke diri, berjalan alot. Itu disinyalir, karena adanya beberapa permintaan yang tak bertemu jalan, antara kedua pihak. Sang pelatih sejatinya mengakui masih ingin bertahan di Persik, karena merasa telah jatuh cinta dengan kediri. Namun, ia harus menyampaikan perpisahannya dengan tim berjuluk macan putih itu, selepas laga melawan Persis solo berakhir. Adapun proses perpisahan Persik ke diri dengan Divaldo Alvis berjalan dengan baik, meskipun ada perbedaan pilihan yang berakhir dengan perpisahan. Terima kasih telah menonton!